Saya nulis kalau yang mulai, kalau yang mengakhiri itu kan bagian amikus kure saya gitu kan. Amikus kure di kompas gitu kan. Jadi bukan hanya Ibu Megawati yang menulis amikus kure, saya juga membuat amikus kure. Eh anak pol saya juga dong. Eh anak saya politik, bikin-bikin, banyak sekali. Ini kan tren yang menarik ya. Artinya MK, sejauh mana MK kemudian bisa menggali semangat kebatinan, suara kebatinan yang muncul dalam berbagai tulisan, berbagai podcast. Karena bagi saya ini ujian bagi MK, apakah MK mau dalam tanda petik ya melakukan reposisi politik atau enggak. Karena kan yang mulai kan MK ini. Kalau MK konsisten dengan proses pengambilan keputusan di 90, kan sebenarnya ini tidak terjadi. Ini peluang paling besar bagi MK dengan segala tadi ya. Berani, tidak berani itu menjadi sangat tipis sebetulnya untuk melakukan reposisi politik. Kalau kamu pertanyaan apakah berani? Dugaan saya enggak berani MK itu. Enggak berani karena ya meskipun hakim MK itu negarawan yang menguasai konstitusi, tapi dia masih makan nasi gitu loh. Dia masih makan nasi, belum makan menyan kan. Belum makan menyan kan ya itu suasana lebih berbeda gitu loh. Itu kan enggak berani, tapi betul kata Bibit gitu loh. Pertimbangannya saya yakin bakal patent ya. Dia punya tanggung jawab moral ya untuk melakukan, kalau di Amerika itu ada namanya State of Union Address. Itu adalah sikap dari Presiden Amerika terhadap situasi kebangsaan yang ada. Nah saya mencoba merumuskan dengan Constitutional Address. Apakah MK setelah memulai kontroversi terjadi membedakan kompleksitas, dia membelikan judgment apa terhadap situasi ini? Nah inilah momen yang bagi saya baik, bagi MK. Dia lagi butuh kelegitimasi publik ketika kasusnya Anwar Usman. Itu kan drop. Lalu kemudian dia mencoba rebound. Rebound-nya dengan apa? Ya dengan putusan. Ada tiga seri putusan yang menurut saya ini gejala-gejala baik gitu loh. Gejala-gejala baik kan mulai dari pilkada yang awalnya November mau diajukan ke September. Bahkan sudah disiapkan perpu. MK berani ngambil putusan itu. Meskipun enggak diminta itu sebetulnya. Enggak diminta. Artinya kan kalau diajukan ke September itu kan terbuka peluang intervensi kekuasaan. Lalu kemudian posisi jaksa agung. Jaksa agung yang kemudian tidak boleh dari partai politik. Harus minimal lima tahun. Soal parliamentary. Nah situasi tren membaik dari MK. Tentunya MK butuh lagi satu lagi untuk meribonkan posisi. Ibaratnya pengakuan dosa. Kalau itu dianggap sebagai dosa. Atas itu semua. Tapi apakah dia komposisi delapan hakim ini berani enggak? Setara kolektif, kolegial untuk melakukan reposisi politik konstitusional dia. Ya kalau dia enggak berani ya sudah berhasil dengan tadi kan. Kalau yang mulai, kalau yang mengakhiri gitu kan. Ya berakhir dengan kesedihan ya sudah. Tapi aku yakin akan ada sebuah pertimbangan yang dia akan menyatakan posisi politiknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.